Intro Saudara Kejaksaan Negeri Loksimawai membuka segel ruang direktur PT Rumah Sakit Arun Loksimawai setelah diringkusnya dua tersangka utama. Sebelumnya dua ruangan yaitu ruang kerja direktur dan ruang arsip telah disegel petugas pada Januari 2023 lalu untuk mencari barang bukti kasus dugaan korupsi. Setelah penetapan dua tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dari dana pengelolaan Rumah Sakit Arun, Kejaksaan Negeri Loksimawai membuka kembali segel yang dipasang pada ruang kerja direktur PT Rumah Sakit Arun Loksimawai dan ruang arsip. Pembukaan segel ini dilakukan demi meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pihak rumah sakit untuk melakukan proses pengobatan. Sebelumnya Kejari Loksimawai melakukan penyegelan dua ruangan di Rumah Sakit Arun pada Januari lalu untuk menjaga barang bukti dari dugaan korupsi yang menimbulkan kerugian negara mencapai 44,9 miliar rupiah. Setelah ditetapkannya tersangka utama yaitu Hari Yadi selaku direktur dan Su Aidi Yahya selaku mantan wali kota Loksimawai, Jaksa menilai telah memperoleh pembuktian melalui dokumen yang menjadi barang bukti dari kedua ruangan di Rumah Sakit tersebut. Kepala Seksi Intel Kejari Loksimawai, Terry Gutama mengungkapkan penyegelan dilakukan untuk mencegah terhambatnya proses penyidikan kasus korupsi ini, baik untuk memperoleh dokumen yang dibutuhkan dalam pembuktian kasus perkara Rumah Sakit Arun ini. Pihaknya juga melakukan beberapa kali pemeriksaan ruangan. Tim penyidik Jaksa juga saat ini telah memeriksa 28 orang saksi serta dua ahli dalam proses penyidikan kasus ini. Selama ini dia tidak menghambat, tapi untuk lebih leluasa dan lebih meningkatkan pelayanan maupun kepercayaan masyarakat kepada Rumah Sakit itu guna dibuka segel itu. Beberapa kali telah dilakukan pemeriksaan terhadap ruangan yang dilakukan penyidikan tersebut, kami sudah yakin dan mantap bahwa di dalam itu tidak ada lagi dokumen yang diperlukan untuk pembuktian dalam perkara kasus Rumah Sakit Arun ini. Teri menambahkan, hingga saat ini belum ada penyitaan aset untuk tersangka suai di Yahya. Pihaknya masih melakukan pendalaman melalui saksi serta barang bukti dan mempersiapkan seluruh dokumen menuju proses tuntutan. Ia juga meminta kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir apabila ingin menjalani pengobatan di PT Rumah Sakit Arun karena proses penyelidikan perkara korupsi tidak berpengaruh kepada proses pelayanan kesehatan. Dari Loksemawe, Muhammad Ilyas, TVRI melaporkan.